Terkait dengan isu penyebaran virus corona atau COVID-19 dan wabah virus corona telah menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia khususnya di Indonesia. Dampak wabah virus corona ini menciptakan masalah serius di berbagai bidang kehidupan, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sehingga untuk menanggulangi wabah virus corona ini tidak hanya dengan interferensi atau penekanan di bidang kesehatan saja, akan tetapi dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 ini harus dilakukan antisipasi lintas sektoral. Kerjasama seluruh elemen masyarakat harus disikapi dengan serius guna mengurangi penyebaran virus corona. Di setelah kegiatan pembagian masker yang dilaksanakan DPD tingkat 2 Partai Golkar, Kebupaten Sintang, anggota DPRD Sintang Praksi Golkar, Tony berpesan, sesuai dengan arahan WHO, masyarakat diharapkan tetap di rumah saja dan menjaga jarak minimal 1 meter, serta menjaga kesehatan dengan meminum vitamin dan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Pesan pertama atas nama DPD tingkat 2 Partai Golkar, Kebupaten Sintang lebih baik di rumah saja sesuai dengan arahan WHO, itu yang pertama. Yang kedua, biar kita menjaga jarak lah kan minimal 1 meter, andai memang kebutuhan pun harus belanja keluar, sepertilah hati-hati. Lalu yang ketiga, cuci tangan sebelum makan atau apapun masuk dalam kegiatan tuh rajin-rajin cuci tangan. Dan jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita yang sehat-sehat ini menjaga diri, jangan sampai nanti membebani tenaga-tenaga medis, baik dokter, baik perawat yang menangani teman-teman yang sudah terpapar COVID-19. melaporkan.